Tantangannya banyak. Kalau dari sisi geografis, karena wilayah kita itu kepulauannya begitu banyak, sudah berangkentu akses itu menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, tapi bagaimana kalau untuk masyarakat darah perusahaan, Pak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, BPJS Klinik. Oh, itu yang ada solusinya? Ya, solusinya tinggal koordinasi dengan BPJS tempat, nanti layanan mobil customer service kita bisa hadir. Oh, jadi mereka pun hadir di sana, ya? Sehingga kami sendiri di manajemen mutu layanan, berupaya untuk melakukan transformasi terhadap layanan-layanan yang kita beri. Halo, Sopo Podcast. Ketemu lagi dengan saya, Brosis, di Podcast BPJS Kesehatan. Kita ketahui bersama jika program JKN telah berjalan satu dekade, dan transformasi mutu layanan terus dilaksanakan. Karena itu, kali ini kita akan bahas tuntas tentang hal itu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bisa menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang saat ini ada tentang program JKN. Karena itu, kita sambung saja langsung, Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan, Bapak Imade Puja Yasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Puja sudah mau hadir di podcast kita kali ini, Pak. Sayang, berterima kasih sudah diundang. Ini promosi gratis. Waalaikumsalam. Itu juga kesempatan kita juga, karena banyak masyarakat yang ingin nanya-nanya nih, Pak, segera program JKN ini. Tapi, Pak Puja sendiri, disini sebagai Deputi Direksi MML ini sudah berapa lama, Pak? Kalau Deputi Direksi MML itu semenjak Februari 2023 ya. Oh, sudah setahun lebih lah ya. Wah, sudah setahun lagi. Sudah ngelotok ya, Pak? Sudah mulai bergerak sedikit lincah. Tapi kalau di Bupi Jis Kesehatan sendiri sudah berapa lama, Pak? Saya sendiri dari tahun 2002. Pada saat awal itu diangkat, ditempatkan di kantor cabang ND. Jadi sudah hampir 21 tahun lebih lah. 21 tahun, ini tempat lahirnya Pancasila ya. Tempat pembuangannya Bung Karno. Betul, bukannya Bung Karno juga ya. Lalu pelalang buana ya, Pak ya? Iya. Akhirnya sampai jadi Deputi Direksi sekarang ya, Pak ya. Nah, itu sudah mendodoki posisi apa aja, Pak? Mungkin yang tiga besar lah? Ya, tiga besar. Kalau saya sendiri sih, sebagai Deputi Direksi Wilayah itu sudah di empat tempat ya. Ada di Sulut Tenggung Malut, Sulut Selbar Tramal, Bali Musra, Jawa Timur. Oke. Sudah lintas-lintas pulau ya? Sudah lintas pulau. Baru DDDB ini kalau selain di MML, pernah juga DDDB sebelumnya? Belum, belum pernah. Jadi ini baru pertama sebagai DDB di pusatnya. Oh, terus pengalaman paling berkesan nih, Pak? Pengalaman paling berkesan nih, khususnya mungkin selama ada DDDB MML ini ada pengalaman berkesan nggak, Pak? Sebenarnya seluruh pengalaman itu sangat berkesan ya, menurut saya sebagai DDDB MML. Karena apa? Karena sebelumnya saya lebih banyak di operasional. Oke. Kemudian lebih banyak mengurus produk kita yang terkait dengan jaminan pelayanan. Dan saat ini saya harus mengelola after sale-nya. Oke. Iya kan? Jadi bagaimana kemudian memberikan layanan informasi, permintaan administrasi, dan pengaduan kepada peserta kita. Oke, jadi dulunya itu lebih ke bagaimana mungkin kepesertaannya ya, pendaftarannya. Sekarang after sale-nya, setelah berdaftar, pelayanannya bagaimana? Apakah kalau menghandal komplainnya seperti apa? Berarti bisa dibilang, Pak Pak ini masternya di bidang pelayanan lah ya? Nggak juga lah ya. Artinya selama saya di DDDB tersebut, mungkin fungsi ini agak sedikit kecil lah porsinya gitu. Nah sekarang harus memang benar-benar mengawal bagaimana memastikan pemahaman dan kepuasan peserta kita. Jadi memang yang paling penting memang after sale-nya sih, Pak. Kepuasan itu justru ada di situ ya. Betul. Nah, BPJS Kesehatan ini kan sudah berjalan program JKN ini selama 10 tahun ya, satu dekade. Nah, mengenai pertumbuhan kepesertaannya sendiri itu, Pak, bagaimana Pak dari waktu ke waktunya itu, Pak? Kalau kita lihat dari awal pelaksanaan program BPJS sendiri itu pesertanya kan masih 133 ribu ya. Sekarang ini sudah 274 ribu. Jadi hampir dua kali lipat dari peserta awal gitu. Jadi pertumbuhannya ya, 274 juta jiwa dari 280 juta jiwa penduduk yang lain. Jadi kalau dihitung sudah hampir 97 persen gitu. Nah kalau kita bicara tentang universal head coverage, pengertian universal head coverage itu tidak hanya terkait jumlah peserta. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama dari sisi akses. Nah, akses ini terkait dengan penduduk yang sebagai peserta, maupun terkait dengan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oke, akses penduduk dan pelayanan kesehatan. Sudah sesuai enggak dengan komitmen yang sudah dibuat? Dan yang ketiga itu baru terkait proteksi finansial. Artinya masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan ini tidak perlu khawatir terhadap sisi keuangan. Oh, jadi memang UHC ini luas ya Pak Pak Mahaman. Luas Pak Mahaman. Tidak cuma semua penduduk terdaftar, atau mungkin sebagian bisa terdaftar, tapi juga di sini aksesnya juga diperhatikan. Kualitasnya juga. Kualitasnya juga. Kemudian juga proteksi kesehatan juga diperhatikan. Proteksi finansial. Berarti bisa dibilang sekarang hampir seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar ya Pak ya? Iya, 97 persen. Tantangannya apa nih Pak? Sampai bisa, dengan adanya UHC ini tantangannya apa nih Pak? Sebenarnya tantangannya banyak ya. Kalau dari sisi geografis, karena wilayah kita itu kepulauannya begitu banyak, sudah barang tentu akses itu menjadi tantangan yang luar biasa. Apakah seluruh wilayah kepulauan di Republik ini sudah menyediakan layanan yang memadai atau tidak? Yang kedua, dari sisi penduduknya sendiri, apakah seluruh penduduk kita itu sudah tercover enggak dalam jaminan kesehatan? Nah, kalau kita bicara jaminan kesehatan ini bukan berarti dia harus tercover sebagai peserta BPJS, tapi kalau dia sudah memiliki asuransi kesehatan yang lain pun, itu menjadi salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesnya. Nah, sisa penduduk yang belum tercover inilah yang menjadi PR kita. yang harus kita pastikan apakah segmen ini segmen peserta penerima upah ataukah non-PPU, kan gitu? Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Sehingga bagaimana kemudian kita memastikan seluruh penduduk kita itu sadar dulu, paham dulu terhadap produk ini. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa produk kita ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Nah, kalau kita menjual sesuatu barang, ternyata barang itu kemudian tidak dirasakan bermanfaat oleh masyarakat, maka masyarakat otomatis tidak akan enggan. Atau enggan untuk membeli gitu ya. Karena kalau kita bicara jaminan sosial itu, kenapa harus ikut jaminan sosial? Ada tiga hal di sana. Proteksi, sharing, and compliance. Jadi, yang utama dalam jaminan itu, ini adalah sebagai proteksi mereka. Manakala mereka mendapatkan permasalahan dari sisi kesehatan. Yang kedua, ini juga sebagai media sharing, gotong royong gitu ya. Jadi masyarakat yang dengan tingkat ekonomi rendah bisa ditolong oleh masyarakat yang dengan penghasilan lebih tinggi. Yang sehat juga bantu yang sakit. Jadi yang ketiga itu, compliance. Kepatuhan kita terhadap regulasi. Jadi paling penting itu sebenarnya bagaimana masyarakat itu sadar dan juga memang menyadari bahwa program jaminan kesehatan ini sangat penting. Karena otomatis dengan mereka menyadari itu semua, mereka juga akan tergerak sendiri ya. Untuk bisa mendaftar. Berarti pelayanan kita pun juga harus maksimal ya. Nah dari sisi pelayanan peserta sendiri, perubahan apa saja yang terjadi Pak selama 10 tahun ini? Kalau saya sendiri di bidang manajemen mutu layanan, kebetulan kan sebagai pengelola informasi dan pengadua. Jadi sifatnya lebih kepada after sale lah gitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan masyarakat tersebut paham dan puas terhadap produk yang sudah kita berikan. Sehingga kami sendiri di manajemen mutu layanan berupaya untuk melakukan transformasi terhadap layanan-layanan yang kita berikan. Nah kita sendiri punya yang namanya kanal layanan tatap muka. Ada kanal layanan non tatap muka. Nah kanal layanan tatap muka ini apa yang kita lakukan? Nah kemarin-kemarin kalau kita lihat, masyarakat merasa bahwa pada saat dia datang ke kantor cabang, mereka itu kemudian merasa kesulitan gitu ya, kesulitan karena dibatasi aksesnya untuk ke kantor cabang. Diharapkan memang masyarakat itu lebih condong masuk melalui kanal non tatap muka bagi masyarakat yang memiliki akses handphone dan sebagainya. Nah sehingga kita berupaya membenahi kanal tatap muka kita. Yang pertama di kantor cabang gitu ya, kita melakukan simplifikasi berkas di dalam masyarakat mengakses, kemudian simplifikasi alur layanan gitu ya. Nah upaya perubahan ini bisa dicek gitu. Di Google Review terhadap layanan di kantor cabang sudah tambah baik atau tidak. Oh betul sampai Google Review pun dilihat juga ya Pak? Kita monitor terus. Monitor juga disitu. Jadi kita harapkan teman-teman kaji, Google Review itu sebagai referensi untuk melakukan perbaikan terhadap layanan yang dimiliki. Karena bisa jadi itu sebagai tempat citizen journalism ya disitu ya. Iya benar. Nah itu disitu ya Pak ya. Kemudian kita juga punya layanan tatap muka yang lain. Itu ada BPJS keliling, ada mall pelayanan publik. Nah BPJS keliling ini pun frekuensinya kita tingkatkan. Oke baik. Dalam upaya menjangkau daerah-daerah yang memang jaraknya cukup jauh, masyarakat agak sulit mengakses gitu ya. Kemudian kita saat ini juga lagi berbenah mendorong mengoptimalkan mall pelayanan publik. Jadi kementerian PAN-RB saat ini mendorong setiap daerah untuk memiliki mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik ini adalah layanan publik satu atap gitu. Nah disana ada instansi yang lain, ada layanan publik yang lain seperti kepolisian, ada RBPN, kemudian imigrasi, perbankan, itu ada di semua. Nah kita juga mendorong mall pelayanan publik ini juga menjadi salah satu layanan peserta JKN di kantor Jawa. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong Pak soal simplifikasi, tadi kan Bapak mention bahwa yang diutamakan di layanan tatap muka itu adalah simplifikasi layanan. Nah konkretnya seperti apa Pak? Apakah mungkin harus, tidak usah lagi bawa-bawa berkas atau seperti apa Pak? Iya, jadi sesuai juga arahannya Pak Dirut bahwa kita berupaya menghilangkan fotokopi. Jadi masyarakat pada saat mengakses kanal kita yang di kantor cabang atau di kantor kabupaten sudah tidak perlu fotokopi lagi. Jadi paperless lah ya. Paperless aja. Tinggal menunjukkan KTP-nya dan beberapa yang harus diisi sudah bisa diproses. Oh begitu, jadi supaya lebih mudah sekarang pokoknya hanya bawa beberapa dokumen singkat saja ya. Sudah bisa menjalankan proses untuk update data dan sebagainya. Lalu mengenai informasi nih Pak, kalau misalnya Bapak tadi memegang juga kanal informasi-informasi ya. Nah informasi apa sih Pak yang paling banyak dicari masyarakat? Terus kalau ada pengadilan masyarakat itu paling banyak tentang apa Pak? Jadi kalau saat ini kita punya kanal non-tatap muka juga. Kanal non-tatap muka kita ini ada banyak. Ada yang melalui aplikasi mobil CKN. Jadi kalau masyarakat punya handphone gitu ya, dan sudah terdaftar sebagai peserta CKN silahkan download aplikasi mobil CKN. Kemudian kita ada layanan melalui WA. Jadi kalau masyarakat tidak berkenan misalnya, oh saya males nih mengakses mobil CKN, bisa di WA kita 08 118 165 165. Nah nanti mungkin jinggalnya diputarkan. Oh iya, 08 118 165 165. Istilahnya itu Pandawa ya Pak? Pandawa. Jadi orang kadang-kadang kan tidak tahu nih, Pandawa. Tidak tahu dia. Jadi nomornya yang harus diingat. 08 118 165 2 kali. Oh iya 2 kali ya. Nah kemudian dia bisa juga by call dengan CC 165. Jadi tergantung sekarang masyarakat inginnya di mana gitu ya. Jadi kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan, layanan tatap muka dan non-tatap muka kita, justru sekarang hampir 80% lebih, masyarakat itu justru menggunakan layanan non-tatap muka. Oke. Banyak yang non-tatap muka sekarang ya. Karena kemudahannya itu ya. Karena kemudahannya. Dan cenderung di layanan tatap muka ini hampir terus turun. Bahkan terakhir gitu ya. Saya lihat sudah mulai di bawah 5% yang menggunakan. 95% non-tatap muka. Non-tatap muka. Nah yang di non-tatap muka itu informasi apa? Tanya banyak dicari Pak. Nah ini yang perlu juga saya jelaskan ya. Jadi informasi biasanya kita setiap bulan itu merekap gitu ya. Informasi apa sih yang banyak gitu. Jadi kalau kita lihat di urutan pertama itu biasanya cek status. Oke. Status kepesertanya aktif nggak gitu. Oh bukan status mantan ya. Cek status kepesertanya. Karena banyak yang mungkin belum tahu. Ini saya punya kartu. Tidak perlu ke kacir kantor cabang lagi. Cukup di 08-118-16516. Betul. Whatsapp itu ya yang Whatsappnya. Terus kalau pengadilan masyarakat paling banyak mengenai apa Pak? Nah ini yang juga cukup menarik gitu ya. Karena kalau kita bicara jaminan kesehatan nasional. Mitra kerja kita ini banyak. Ada fasilitas kesehatan primer itu jumlahnya hampir 23 ribu. Kemudian rumah sakit itu hampir 3 ribu lebih lah. Uh, banyak sekali ya. Kemudian belum perbankan dan sebagainya. Sehingga kalau kita coba bedah gitu ya. Pengaduan yang terbanyak itu apa gitu. Kalau kita lihat dari sisi pelayanan kesehatan. Pengaduan yang masih muncul di dalam top 10 pengaduan kita. Yang pertama itu terkait ketersediaan obat. Oke, jadi masalah ketersediaan obat ya. Betul, betul. Jadi mungkin banyak yang menanyakan ini kenapa obat saya habis atau jadi ditanggung atau bagaimana gitu ya Pak ya. Sehingga ini menjadi harapan kami buat teman-teman BPJS di kantor cabang gitu ya. Memastikan dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama terkait dengan ketersediaan obat ini. Jangan sampai obatnya kosong. Tetapi ada juga beberapa case yang terjadi terkait ketersediaan obat ini. Yang sebenarnya obatnya ada di formularium nasional diberikan obat lain gitu. Sehingga masyarakat manakala mendapatkan pelayanan BPJS sebaiknya minta obat yang di cover. Oke. Pastikan obatnya itu mau di cover oleh program BKN ini ya BPJS ini. Oh begitu. Nah yang kedua terkait pelayanan ini juga masih muncul petugas yang melayani kurang ramah. Itu masih ada ya. Masih ada ya. Petugas BPJS-nya ya? Bukan petugas di pelayanan kesehatan. Oh petugas di pasangan kesehatan. Oh berarti ya. Kalau di BPJS kesehatan sendiri, kita sekarang ini disamping ada misteri soper yang kita gunakan pihak ketiga. Kita sekarang seluruh kantor cabang kita, kita lengkapi dengan CCTV. Wah. Itu bisa dimonitor langsung dari pusat. Oke. Bisa dimonitor dari wilayahnya dan bisa dimonitor oleh kepala cabangnya langsung. Wah. Berarti emang bener-bener kalau yang dari BPJS kesehatan sendiri itu sudah dipastikan ya. Petugasnya itu melayani dengan baik, ramah, sampai kutas ya. Karena dimonitor di mana-mana ya. Cuma emang ada masalahnya di paskes ternyata ya. Masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Dan itu kita tidak pungkiri. Karena jumlah paskes kita yang begitu banyak, kemudian standabisasi juga paskes kita belum optimal gitu ya. Jadi masih ada itu. Sehingga menjadi tugas kita, manakala ada pengaduan itu, biasanya kita teruskan langsung ke kantor cabangnya untuk dikomunikasikan lebih lanjut. Betul, betul, betul. Karena kan memang ya dengan jumlah paskes yang sangat besar ini kan memang tantangannya ya Pak ya. Karena itulah komunikasi itu penting dan sinergi juga harus tetap dikuatkan di situ ya. Nah kalau kita bicara tentang, tadi kan Bapak bilang ada kanal layanan itu kan yang utama ya. Yang masuk ke muka itu ada Mobile JKN, ada Pandawa ya, kemudian juga ada Care Center 165. Nah mengenai itu semua. Ada website lagi, Pak. Oh ada juga website ya, website gitu. Nah dan sekian banyak kanal layanan informasi dan pengaduan yang disediakan video kesehatan itu, Pak. Kanal apa yang paling banyak dimanfaatkan, Pak? Kalau data terakhir, karena saat ini layanan di Pandawa itu kan tidak hanya permintaan. Oke. Jadi kita saat ini mendorong seluruh kanal kita untuk tiga kategori ini ada semua. Jadi kategori informasi, kategori permintaan administrasi, kategori pengaduan. Berarti informasi, permintaan administrasi, dan pengaduan. Pengaduan. Tiga itu harus disediakan ya? Disediakan di semua kanal kita. Nah kalau kita lihat itu, kemarin per 1 April ya, kita sudah menyatukan antara Cika dan Pendawa. Oke. Jadi kalau Cika itu kan layanan informasi. Kemudian kita tambahkan lagi layanan pengaduan di Pendawa, sehingga layanan Pendawa ini sudah komprehensif. Sudah holistik ya, Pak? Sudah holistik. Dan kalau kita lihat datanya, hampir 40% lebih itu sudah mengakses Pendawa. Yang kedua itu mobil JKN. Jadi sampai sekarang ini yang sudah teregistrasi di mobil JKN sudah 26 juta. Oke. Berarti yang 26 juta masyarakat sudah teregistrasi di mobil JKN. Dan 40% di antara semua itu pemanfaatannya banyak di Pendawa. Oke. Jadi selanjutnya pemanfaatan bisa dikatakan Pandawa yang paling tinggi ya? Paling tinggi. Kemudian juga mobil JKN baru care center. Oke. Nah, tapi untuk kan layanan itu perbedaan masing-masingnya apa sih, Pak? Karena kan sebagai masyarakat ya, kadang kita suka menanya nih, Pak. Ini saya kapan harus pakai JKN nih? Eh, maaf. Kapan saya harus pakai Pandawa? Kapan saya harus pakai mobil JKN? Kapan saya harus pakai care center? Senangnya. Masyarakat itu senang yang mana? Senang yang mana? Kalau dia senang telpon, Pak, center 162. Kalau dia senang melalui aplikasi mobil JKN, tidak perlu koordinasi langsung dengan pedugas kita, bisa pakai mobil JKN. Sebenarnya mobil JKN itu lebih mudah ya, jadi dia bisa antrean online bisa melalui itu gitu. Jadi ada layanan-layanan tambahan lah di aplikasi itu. Tapi kalau misalnya kemudian masyarakat lebih condong menggunakan WA, bisa pakai Pandawa tadi. Oke, jadi kalau sekarang BPJS berarti ngasih pilihan lah ya? Ngasih pilihan. Ini kita sudah ada tiga-tiganya, semuanya kemampuannya mirip lah ya? Empat. Empat cuma website. Termasuk website. Oh ya, itu kita sudah menyediakan ini pilihan, mau yang mana? Mau yang mana. Jadi masyarakat, oh yang sukanya, ah saya adanya handphone, mau pakai mobile JKN, silahkan. Oh ternyata saya mah sudahnya nelfon, nggak terlalu ngerti masalah aplikasi, ada care center gitu ya Pak ya. Ah saya sukanya WA, suka cet-cetan, ah ada Pandawa gitu ya. Nah, kalau komen di medsus bisa Pak? Komen di medsus. Oh masuk itu, itu masuk sebagai penanganan yang lain dari CC 165. Jadi, petugas agent CC kita yang langsung menindaklanjuti di web, apa, di medsus resmi kita. Oh resmi ya, yang ofisial. Kan kita ada yang ofisial, yang centang biru kan. Betul. Kita ada Instagram, ada web ya, kemudian ada Twitter. Semuanya TikTok, Youtube juga ya Pak? Sudah ada ya? Iya. Lagi medsusnya juga disitu, bisa juga untuk menanyakan juga, dia minta apa ya, update itu juga bisa. Bisa, jadi kalau yang medsus itu kan kita, lebih ke layanan sifatnya umumnya. Jadi karena terkait PD, perlindungan data pribadi, jadi tidak bisa melalui. Betul, jadi terbatas ya Pak ya. Terbatas. Karena memang ada data pribadi yang harus dijaga. Tapi setidaknya masyarakat, yang mungkin dia suka main medsus, juga bisa dapat ada persolusi disitu. artinya mereka bisa dapat informasi disitu, di medsus tersebut. Hal umum ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya sih, ini sudah komprehensif sekali ya. Jadi pilihannya, BPJS itu sudah ngasih banyak pilihan. Ada yang karena tetap muka, non-tetap muka, medsus pun bisa. Bisa. Jadi orang tidak hanya bisa dapat informasi, mereka pun bisa interaksi disana. Bahkan saat ini, kita juga punya layanan BPJS online. Oh, apa itu Pak? Jadi layanan, seperti layanan BPJS keliling, cuma melalui media online. Oke. Jadi misalnya masyarakat mau, suatu desa nih, oh saya sudah punya nih, jaringan internet bagus disini, saya nggak perlu datang ke situ, cukup dengan media online, sudah bisa. Di sini maksudnya kayak video conference gitu? Iya, benar. Jadi mereka bisa dapat informasi, layanan administrasi, termasuk pengaduan juga bisa. Oh, jadi walaupun misalnya, jadi dengan kata lain, si petugasnya ada di kantor misalnya, jadi tetap bisa berinteraksi dengan penduduk desa disana. Tinggal mengagendakan waktunya kapal. Termasuk satuan kerja, badan usaha, juga bisa menggunakan BPJS online. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk lagi, BPJS keliling kita datang, cukup buka layar, melalui media online sudah bisa. Sudah bisa langsung interaksi ya. Interaksi. Tapi dari yang Bapak sampaikan tadi kan, bahwa BPJS Kesehatan banyak melakukan inovasi ya, di bidang digital, yang disediakan untuk masyarakat. Nah, tapi bagaimana kalau untuk masyarakat, darah pelosok nih Pak, yang masih terbatas atau terkendala untuk jarakomdat ya, jaringan komunikasi sama datanya, itu solusinya bagaimana Pak? Apalagi yang mungkin belum familiar lah dengan teknologi. Ya, itu. Yang tadi saya sampaikan, BPJS keliling. Oh, itu yang ada solusinya? Ya, solusinya tinggal koordinasi dengan BPJS tempat, nanti layanan mobil customer service kita bisa hadir di situ. Oh, jadi mereka pun hadir di sana ya. Jemput bola lah. Ah, gitu. Lalu untuk BPJS Keliling itu udah sampai ke pelosok Pak? Sampai ke pelosok. Sampai ke pelosok. Semua ada di situ ya? Iya, jadi jadwal BPJS Keliling itu setiap hari, bahkan teman-teman kacit pun, kadang-kadang di Sabtu, Minggu juga melakukan BPJS Keliling. Sabtu, Minggu termasuk Pak. Wah, luar biasa dedikasinya ya. Bener-bener sampai, demi memberikan kemudahan masyarakat, sampai didatangnya ke daerah-daerah tertentu. Iya, Sabtu, Minggu termasuk. Sabtu, Minggu juga. Paling jauh Pak, di mana Pak? Perbatasan apa? Nah, itu kami harus data lagi. Wilayah kerja kita itu kan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan daerah kepulauan pun dijangkau oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalnya pengertian BPJS Keliling itu kan tidak harus dengan mobilnya. Tidak harus. Jadi mereka pun kadang-kadang untuk daerah-daerah kepulauan itu sampai menggunakan perahu gitu, memberikan layanan di sana. Intinya sih, mau dimanapun dengan berbagai alat transportasinya ya, jadi mereka hadir untuk masyarakat yang ada di sana gitu. Terutama yang terkendala jarak komdat itu ya. Luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi informasi nih Pak, di era informasi digital saat ini kan mudah sekali nih. Yang tidak bertanggung jawab nih Pak, nyebarin hoax. Apalagi hoax terbaru nih Pak, kayak, oh BPJS itu lagi bagi-bagi duit. Anda menggunakan obat terlarang. Atau data Anda dipakai orang lain, Anda harus segera kirip uang apa-apa, nabor. Nah, gitu. Itu gimana Pak, cara agar kita bisa membedakan Pak, mana informasi resmi, mana informasi yang hoax. Nah, itu. Itu yang menjadi PR kita. Karena dari top 10 pengaduan yang masuk di kita, termasuk salah satunya itu. Jadi, informasi yang tidak sesuai. Sehingga harapan kami kepada masyarakat, akses kanal-kanal layanan resmi kita. Kadul, tadi Medsos misalnya, ya Medsosnya udah jelas tuh, Instagramnya, at BPJS, iya kan? I, yang ada centang biru. Twitternya juga demikian, website-nya juga demikian. Jadi, pastikan mengakses kanal-kanal resmi kita. Kita ke depan juga lagi mencoba gitu ya, mengkoordinasikan, agar layanan kita itu satu nomor saja. Oke. Ini lagi berproses. Lagi berproses ya? Lagi berproses. Sehingga sementara kami harapkan masyarakat menggunakan kanal-kanal resmi kita. Jadi, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, silahkan bisa call ke 165 ataupun kanal-kanal tadi yang saya sampaikan. Oh, ya itu seperti kata Pak Punja tadi. Yang paling penting kalau teman-teman atau masyarakat ingin tahu informasi yang resmi, lihatlah di kanal resmi BPJS ya, Pak. Jadi, tidak sembarang kanal resmi. Eh, tidak sembarang kanal. Harus kanal resmi saja. Itu pasti informasinya kalian. Iya, tidak dari situ. Tapi kalau kita misalnya dapat informasi yang mencurigakan, Pak, terkait penjelas kesehatan apapun itu, kemana kita harus melapor atau mencari tahunya, Pak? Ya, itu tadi yang saya bilang. Jadi, bisa langsung call ke 165. Ke 165, ya. Ke 165. Atau melakukan pengaduan ke kanal-kanal kita yang tadi. Itu sekarang aduti, ya. Bisa lewat WA, lewat website, itu silahkan dilakukan pengaduan. Nanti pasti akan ada jawaban dari tim kita. Iya, jadi akan ada respon ya, Pak. Ada respon. Itu responnya paling lambat berapa, Pak? Nah, ini juga yang lagi kita benahi, gitu ya. Kita sendiri punya tiga kategori tadi. Jadi, kalau informasi kita lagi berupaya paling lambat 10 menit sudah selesai. Kalau yang namanya permintaan, kita lagi upayakan 3 jam bisa selesai. Nah, kalau pengaduan, nah pengaduan ini, kalau itu di bawah kontrol kita, kita upayakan sehari selesai. Oke. Tapi kalau butuh koordinasi dengan rumah sakit, dengan perbankan, itu tiga hari. Tiga hari. Jadi, sebenarnya lagi diusahakan untuk seragam, ya, Pak? Karena kan masih ada yang bilang, nih, kalau si A ini dilayaninya cepat, si B dilayaninya lama, nah, nanti lagi diseragamkan. Diseragamkan. Jadi, tidak ada membedakan, lah. Yang namanya informasi, paling lambat 10 menit sudah terjawab. Tapi memang realitanya yang kita temukan memang masih ada yang tidak sesuai, gitu ya. Mungkin karena aksesnya pas di luar jam kerja, sehingga layanan itu akhirnya harus diselesaikan besok. Oke, itu. Tergantung juga masih-masih kebutuhan juga, ya, Pak? Iya, betul, betul, betul. Nah, berarti ini untuk layanan informasi, pengaduan, dan juga administrasi ini, ini sudah akan diseragamkan, dan nantinya masyarakat itu akan dapat informasi yang, istilahnya, layanan yang lebih pasti, ya, Pak? Yang lebih cepat, ya. Jadi, layanan yang cepat, mudah, dan solutif. Wah, apa biasa. Cepat, mudah, dan solutif. Jadi, ini luar biasa sekali, nih. Bahasan kali ini tuh benar-benar daging di sini. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang akhirnya terjawab di sini. Nah, oke. Sebelum kita sampai pada akhir podcast ini, Pak, mungkin ada yang boleh sampaikan, Pak, kepada masyarakat untuk sebuah podcast, ya. Terutama mungkin mengenai inovasi-inovasi atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh PNJS Kesehatan Anda sendiri. Ya, jadi baik. Terima kasih. Kita di manajemen modul layanan saat ini berupaya memberikan layanan informasi, permintaan administrasi, dan pengaduan yang lebih mudah diakses, kemudian lebih cepat penanganannya, dan harapannya sudah barang tentu solutif, gitu ya. Solutif di dalam menyelesaikan. Sehingga harapan kami kepada masyarakat yang belum sebagai peserta, segera sebagai peserta, yang belum bayar iuran, segera bayar iuran, gitu ya. Jadi, kalau ada kendala di lapangan silahkan diakses kanal-kanal kami yang tadi, mau yang tatap muka, langsung ke kantor cabang, kantor kabupaten, MPP, gitu ya, BPJS keliling, itu bisa dilakukan. Kalau kemudian, enggan untuk langsung datang, bisa mengakses layanan-layanan non-tatap muka kami. Kalau punya WA, ingat di 08-118-165-165. Kalau kemudian punya handphone, sebaiknya download aplikasi mobil JKN. Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang lain, seperti antrean online di fasilitas primer maupun lanjutan, sehingga tidak perlu datang ke, lebih awal ke fasilitas kesehatan. Demikian juga kami punya website, gitu ya. Bisa juga menggunakan website kami. Kalau misalnya ingin langsung berbicara dengan petugas kami, bisa call 165. Jadi ini benar-benar sudah semua disediakan, semua hal yang masyarakat butuhkan. Itu sebenarnya kita sudah menyediakan. Sudah menyediakan, gitu. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelayanan sekarang itu sudah lebih mudah, lebih cepat juga, dan proses pengurusan administrasi juga sekarang itu makin praktis, gitu ya. Dan masyarakat untuk mencari info dan melakukan pengaduan, itu juga banyak kanalnya, gitu. Dan masyarakat juga tentunya harus proaktif ya untuk cari info dan juga memastikan bahwa info tersebut harus benar dan jangan mudah percaya hoax. Dan seperti kata Pak Puja, bahwa informasi yang paling valid adalah berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan, ya Pak ya. Dan pastinya inovasi-inovasi BPJS Kesehatan akan terus dilakukan untuk memenuhi setiap tantangan zaman, ya Pak ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Puja. Eh, Pak Puja ya. Terima kasih Pak Puja atas kesempatan yang diberikannya hari ini. Semoga Pak Puja dikasih kesehatan terus, Pak. Amin, amin. Dan dikasih kelancaran, Pak, untuk menjalankan amanahnya. Demikian juga proses. Iya, terima kasih banyak, Pak. Itulah semua podcast. Podcast kita kali ini bersama Bapak Puja, Imade Puja Yasa, Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutual Layanan. Sangat luar biasa, sangat inspiratif sekali. Dan nanti kita akan podcast lagi dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini di semua sosial teman-teman. Saya Brozis. See you next time. Sub indo by broth3rmax